Terima kasih Itu menjadi hobi saya dan akhirnya Saya diarahkan ke olahraga prestasi Awalnya Semuanya dari passion Dari passion ya kemudian Dari segedar mencoba Hobi dan akhirnya jadi passion Oke kalau Kiki Saya dulu malah di tengah-tengah jalan Sempat berpikir Kayak Mungkin gak ya saya Bisa juara dunia gitu kan Tapi karena saya tekone itu Dan Menjadi kenyataan Oke jadi itu pun juga muncul Seiring berjalannya waktu Jadi berjalannya waktu itu Baru sadar kalau Gak ada yang gak mungkin gitu kan Gak ada yang gak mungkin Berarti sport friends bisa aku simpulin ya Bahwa ketika kita sudah Apa namanya memilih suatu pilihan hidup Apapun itu pasti ada resiko Bisa benar bisa salah Tapi kunci kita tahu bahwa Apa yang kita pilih itu benar atau salah Kita lakukan yang terbaik dulu Karena kalau misalnya kita lakukan setengah-setengah Kita gak akan pernah tahu Hasilnya akan seperti apa Apakah ini memang passion atau bukan So ini contoh yang bagus banget Dari Frederick dan juga dari Kiki ya Bahwa ketika mereka Memilih jalan hidup itu Mereka lakukan dengan Konsekuensi resiko Tidak ada sesuatu yang Tanpa pengorbanan Dan ada harga yang harus dibayar Yaitu apa Pendidikan Keluarga dan orang tua Tapi mereka melakukan yang terbaik Dan dari perjalanan itulah mereka Menurutkan passion Yang mengantarkan mereka Menjadi manusia tercepat Di dunia asal Indonesia Asal Batang dan juga Pontianak Tepuk tangan dong Dimanapun Anda berada Uuuuh Uuuuh Uuuuh